Selepgram Steffi Agnesia rupanya telah menderita sakit sejak lama sebelum meninggal dunia. Diketahui Steffi meninggal di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Soal perihal sakit apa yang diderita Steffi hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Artis peran yang juga sahabat Steffi, Titis Saputra pun enggan menjawab saat ditanya soal sakit istri dari Anggi Pratama tersebut. Kalau sakit biar keluarah yang kasih tahu aku cuma dari sahabatnya sangat berduka karena ini dadakan banget, ujar Titis. Dirinya pun juga menceritakan telah lama tak bertemu dengan Steffi. Aku sebenarnya udah lama gak ketemu sama Steffi tapi komunikasi terus, fiawa dan DM. Lanjutnya, Titis mengungkap seiring sang sahabat yang menderita sakit, Steffi ungan untuk ditemui. Karena memang seiring sakit Steffi belum mau ditemui. Ungkapnya, dirinya mengakui bahwa Steffi telah menderita sakit sejak lama. Titis mengungkapkan sakit yang diidap mantan istri Samuel Rizal itu pun sudah sangat lama, yang lebih dari 4 tahun yang lalu. Udah lama, memang perjuangannya udah lama. Sejak Steffi sakit tersebut dirinya terus intens melakukan komunikasi untuk menguatkan Steffi. Steffi juga disebut telah beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Lumayan beberapa kali keluar masuk rumah sakit, imbuhnya. Jenazah Steffi Agnesia dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, siang. Dalam proses pemakaman tidak hanya Titis Saputra yang hadir, mengutip wartakotalife.com. Sederet artis juga mengantarkan jenazah Steffi Agnesia ke tempat peristirahatannya. Di antaranya Tia Ari Estia, Fujian, Violenzia Jeannet, dan masih banyak selebritas lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!